Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara plot atau export point koordinat dan elevasi atau XYZ dari Excel ke AutoCAD oke langsung saja disini saya sudah punya contoh datanya ya ini adalah data hasil topografi yang terdiri dari ini saya kasih dulu nomor kemudian ada koordinat X, koordinat Y, elevasi dan deskripsi nah saya bikin format seperti ini supaya bisa sedikit menjelaskan untuk prosesnya nah jadi yang pertama untuk bisa menggambar atau memerintahkan di AutoCAD dia itu butuh perintah nah untuk plotting point ini perintahnya yaitu PO dan kemudian untuk elevasi ini ada text MC dan untuk deskripsinya ada text TC kita coba langsung di point yang pertama kita coba satu dulu ya pertama kita harus membuat PO ini dengan spasi terakhirnya PO kemudian spasi nah kemudian enter nah seperti itu ya saya bikin untuk nomor satu dulu misalnya disini langsung aja sama dengan nah pilih yang ini yang konsate nate kemudian klik dua kali nah jika sudah text satunya nyala kita bisa lihat disini kita masukkan dulu perintahnya nah ke PO kemudian koma nah text 2 nya kembali nyala kita ambil yang koordinat X nah disini koma lagi kemudian tanda petik saya sebut tanda petik ya kemudian koma lagi tanda petik kemudian koma lagi sorry nah koma lagi nah kemudian text 4 nya muncul kita ambil yang koordinat Y nah setelah itu koma lagi tanda petik koma lagi tanda petik koma saya sedikit jelaskan jadi disini tanda petik koma tanda petik ini yang saya blok ini yaitu fungsinya untuk membuat koma jadi nanti dia munculnya koma ya nanti kita lihat kita lanjut text 6 nya sudah nyala kemudian masuk ke elevasi nah kemudian kurung tutup dan enter nah seperti kita lihat disini PO spasi koordinat X pemisahnya adalah koma kemudian koordinat Y pemisahnya lagi koma kemudian elevasi nah kita coba plotkan dulu poinnya satu ini ya kita copy langsung buka auto tokennya nah sebelum di setting sebelum di plotkan kita setting dulu ke format kemudian poin style saya mirip poinnya ini misalnya ukurannya saya kasih satu kemudian oke nah jika sudah kita paste aja disini di komen paste nah muncul poinnya seperti ini oke bisa dipahami ya jadi penulisannya seperti ini untuk poin karena untuk elevasi dan deskripsi ini beda pastikan formatnya seperti ini oke lanjut ke elevasi untuk perintahnya sama sama dengan konca tenate nah sudah muncul klik dua kali nah untuk text pertama ini yaitu perintah disini perintahnya yaitu strip text mc nah jika sudah perintahnya kemudian koma text 2 nya nyala kita masuk ke koordinat x koma tangga petik koma tanda petik nah ini nanti jadinya koma kalau mau masukin lagi kasih lagi tanda koma nah text 4 nya kemudian ke j kemudian koma lagi tanda petik nah untuk sekarang enggak koma karena spasi ya kita kasih spasi udah spasi kemudian tanda petik lagi kemudian koma nah text 6 nya nyala untuk text 6 ini kita masukkan ke ukuran text jika sudah koma lagi tanda petik spasi tanda petik koma nah kita masuk ke rotasi koma lagi tanda petik spasi tanda petik lagi koma nah ini masuk ke jet atau ke elevasi ya jika sudah kurung tutup dan enter nah kita kita lihat disini format penulisannya ada pertama perintah text mc yaitu ini kemudian spasi ada koordinat untuk pemisah koordinatnya yaitu koma ya ini ada koma nah kemudian untuk ukuran text nya pemisahnya yaitu spasi karena tadi kita bikin nah ini gak ada koma kan kita pakenya spasi maka jadinya seperti itu spasi kemudian ke rotasi spasi lagi kemudian ke elevasi nah untuk penulisan perintahnya kita gunakan tanda petik satu di pertamanya ya soalnya kalau gak pakai tanda petik karena pertamanya min dia akan seperti ini saya undo nah seperti ini ya kita coba plotkan kita copykan lagi kemudian buka auto token nya di komen ini klik dan kita pastikan nah maka muncul seperti ini ini untuk elevasinya kita bisa ubah sesuai kebutuhan misalnya untuk ukuran teks dan rotasi saya coba rotasinya saya ganti dengan 4 link nah seperti itu ya kita hapus dulu disini kita plotkan lagi ctrl c aja langsung disini kita pastikan nah maka akan berputar 45 derajat seperti ini kita hapus saya plotkan lagi yang 0 ya copy paste nah ini dia kita kembali lagi ke excel nah sebetulnya bisa kita tambah tab disini yaitu tab offset supaya dia enggak supaya dia enggak terlalu nempel disini misalnya mau dibikin disini tapi saya enggak bikin itu ya kita bikin yang simple aja dulu nah untuk selanjutnya yaitu masuk ke deskripsi untuk deskripsi ini sama cuman perintahnya disini text tc langsung aja sama dengan konsatenate nah text 1 tentu aja perintah kemudian koma masuk ke x apa ini masuk ke x koma tanda petik koma tanda petik koma masuk ke y koma tanda petik koma tanda petik koma masuk ke ukuran teks nah disini koma lagi tanda petik nah sesudah ukuran teks ini kita enggak pakai koma lagi kita pakainya spasi tanda petik koma masuk ke rotasi koma tanda petik spasi tanda petik koma lalu kita masuk ke deskripsi karena deskripsi yang kita gunakan sekarang kita enggak pakai elevasinya jika sudah kolom tutup dan enter nah seperti ini kita coba plotkan kita copykan masuk ke autoken disini paste sorry sorry ada kesalahan kayaknya oh ini yang keduanya koma harusnya spasi nah ini ya nah disini saya hapus koma pakai spasi enter nah sekarang di duanya sudah spasi bukan komanya kita copy lagi coba lagi fast nah maka muncul A1 seperti ini oke kita hapus semua ya kita plotkan semua poinnya kita langsung aja klik nah seperti ini nah tapi dia belinya kita harus kunci dulu saya hapus dulu kita klik ini dua kali ya yang perlu kita kunci adalah po jadi di sebelum F3 ini kita kasih F4 atau kunci nah seperti ini tanda dollar berarti sudah terkunci enter aja langsung kemudian kita tarik kebawah kita coba cek klik dua kali nah poinnya tetap di atas untuk perintahnya sama dengan yang ini kita klik dua kali nah di perintahnya kita kunci F4 kemudian yang harus kita kunci lagi yaitu di H3 dan di rotasinya kita kunci jika sudah enter kita tarik kebawah kita cek dia masih di atas semua oke ya kemudian ini juga sama perintahnya kita kunci kemudian yang hijau ukuran text kita kunci pakai F4 kemudian rotasi kita kunci enter nah jika sudah tarik kebawah nah jika sudah kita bisa plotkan semuanya tapi satu-satu ya saya kasih warna untuk point kemudian elevasi kemudian deskripsi nah misalnya seperti ini kita mulainya dari sini kita langsung aja kebawah kita kopikan buka auto cardnya kita paste disini nah ini dia pointnya sedang berjalan nah kita lihat yaitu pointnya sudah diplotkan kita lanjut ke elevasi ctrl c aja langsung kembali lagi disini kita pastikan disini nah elevasinya sedang berjalan nah ini dia elevasinya sudah satu lagi kita ke deskripsinya ya kita sort semua kemudian ctrl c aja langsung kita pastikan lagi disini nah kita lihat disini tercampur ya nah ini udah diplotkan semua tapi ini adalah cara mengeplotkan yang salah atau kurang baik yaitu harusnya kita menggunakan layar dulu saya hapus nah pertama kita harus menggunakan layar dulu atau membuat layar dulu supaya nanti dalam proses editingnya lebih mudah ya sehingga saya bikin layar elevasi saya kasih warna merah kemudian layar selanjutnya misalnya deskripsi deskripsinya warna kuning misalnya kemudian satu lagi yaitu point untuk layar pointnya warna hijau nah jika sudah kita masuk ke layar mana dulu yang akan kita plotkan misalnya layer point dulu ya kita hidupkan layer point nah sudah masuk ke sini baru kita plotkan ctrl c aja langsung nah kita sudah di layer point ya kita langsung aja disini paste nah sudah kemudian kita masuk ganti lagi layarnya ke layar elevasi misalnya nah ini elevasi jadi sudah semua kan langsung aja ctrl c pastikan lagi oke ini dia layar elevasinya sudah kemudian satu lagi layar deskripsi kita kita lakukan hal yang sama copy pastikan disini ya nah maka semuanya sudah sudah ter terplotting semuanya ya jadi untuk proses editingnya mudah misalnya deskripsinya kita matikan dulu nah tinggal elevasi jadi memudahkan untuk proses editing satu lagi terakhir jika teman-teman formatnya karena saya disini kita bisa perhatikan disini ya formatnya koma dan teman-teman biasanya kalau excel ada dua ada koma sama titik koma seperti ini nah seperti itu untuk settingnya itu kita ke ctrl panel log and region pilih region and language pilih additional setting nah disini yang koma ini list separatornya biasanya kalau default itu titik koma seperti ini ya nah seperti ini kita maka kita banti dulu menjadi koma nah tidak diganti juga gak apa-apa tapi penulisan komanya disini diganti dengan titik koma seperti ini kalau tidak diganti kalau misalnya mau mengikuti sesuai seperti saya ini maka diganti dulu mana tadi nah ininya menjadi koma seperti ini oke segitu aja tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.